Ada pun untuk yang nasab daripada Ubedillah yang dibahas tadi. Itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ngajak debat ada di medsos. Siapa kamu mau berdebat? Ini perlu belajar, bukan berdebat. Ini perlu belajar. Nah, kalau ketika orang yang gak ngerti berkomentar, Salah, gak usah diladeni, abis-abis pikiran. Hah? Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan aja. Padahal ngeladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Gak usah diladeni. Lawangkrobito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya, bawa kitabnya datang. Mau ada apa mau debat lewat Oden Medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa yang dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib. Buduknya, sholatnya, dikirnya. Gak usah urusan gini-gini. Gak akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, masih ramai perbincangan mengenai pernasapan. Tidak hanya satu konten kreator yang menanggapi dari pernyataan-pernyataan dari kalangan Habib, Begitupun pula dari pihak Habib menanggapi pernyataan-pernyataan dari pihak Gai Imaduddin. Artinya, masih menjadi perbincangan, masih menjadi teman tongkrongan. Artinya, di dalam sebuah kisruh yang ada di sosial media ini, ditanggapi oleh Al-Habib Taufik Asgab. Sebelum saya melihat video itu, yang baru kita tonton bersama, saya kira Habib Taufik ingin menanggapi dari tesis ilmiah yang sudah dilontarkan, yang sudah disampaikan oleh Gai Imaduddin. Tapi, lagi-lagi ketika saya menonton dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Taufik, di sana ada beberapa statement yang memilih untuk tidak menanggapi kisruh yang ada di sosial media. Artinya, ketika saya pahami dari video yang sudah beredar, dari salah satu channel yang menyebarkan statement Habib Taufik itu, ada suatu perkataan narasi yang mana anak TK katanya melawan profesor. Kalau tidak salah, seperti itu. Artinya, Habib Taufik lebih memilih untuk diam. Tapi, di sana perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian yang menyimak konten ini, Al-Habib Taufik di sana tidak menyebutkan nama. Siapa sebenarnya yang beliau tanggapi? Tapi, saya kira itu hanya menanggapi dari perbincangan di sosial media. Karena memang banyak ya, dari beberapa komentar, dari beberapa netizen yang melontarkan sehingga kabar ini ya rahme, ya gara-gara juga konten kreator. Tapi, alhasil ketika kita mengolah fikir, maka dengan keberadaan perbincangan mengenai nasab, kita tahu bagaimana sebenarnya meneliti nasab yang nyambung. Karena saya kira, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Imad, saya pribadi, bukan karena Kiai Imad saya mendukung Kiai Imad, tapi karena saya ingin tahu seperti apa tesis ilmiah dan kelanjutannya. Seperti itu. Artinya, lebih senang untuk bergelut penelitian, di dalam bidang penelitian. Andaikan antum meneliti nasab saya. Jadi, bagaimana caranya, ke bawahnya ini bagaimana caranya. Jadi, kan bisa nanti mempraktekan dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Kata Kiai Imad, kalau meneliti nasab seseorang, itu harus tahu orang itu siapa anaknya, kemudian anaknya itu siapa anaknya, dan kemudian di sana disebutkan di kitab yang primer atau sekunder. Dan ini juga disebutkan bagaimana cara-caranya. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Imad itu sebuah tesis ilmiah. Kenapa saya katakan itu sebuah tesis ilmiah? Karena saya kira dari penelitian yang sudah saya baca, yang sudah saya simak dari penyampaian Kiai Imad, itu ada suatu narasi-narasi yang mana ini merupakan suatu daging untuk kita cerna. Paham ya? Jadi, dari kita-kita semua, pasti butuh penjelasan kenapa Ubaidillah ini kok baru muncul? Kok abad-abad sebelumnya kok tidak ada yang menjelaskan? Kalau Ubaidillah ini anak dari ini. Artinya paham ya? Kita kan bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Ada apa ini? Kemudian muncullah orang-orang yang mengkaji kitab nasab, sehingga mempertanyakan juga kenapa ini kok bisa gini. Jadi, ini demi sebuah hazanah keilmuan. Dan juga ini sudah membuat saya baper lah ya, mengenai pembahasan nasab ini. Karena bagi saya ini sangat penting. Saya ingatkan lagi, Bukan karena kiai imat. Lalu saya mendukung kiai imat. Bukan mendukung kiai imatnya, tapi tesis ilmiah yang sudah dimunculkan oleh kiai imat. Seperti itu. Jadi, ini berbicara tentang hazanah keilmuan. Lalu ada pertanyaan dari para netizen. Kenapa kok bisa terjadi? Kalau memang ada dari abad yang diminta oleh kiai imat, ya mungko dijelaskan. Kan gitu enak teman-teman sekalian. Artinya apa? Biar di otak kita ini tidak ada kemuskilan. Karena, bukan saya tidak percaya atau apa. Karena, saya sangat tertarik sekali ya, dengan pembahasan yang sudah dimunculkan oleh kiai imat. Mungkin kasus-kasus sebelumnya, ketika artinya pernah dulu, membahas tentang nasab, mungkin saya masih ada dalam kandungan atau apalah ya. Tapi, saya ingatkan kembali di sini, demi suatu hazanah keilmuan. Mari kita ikuti kajian para kiai, kajian para habaib mengenai nasab ini. Karena, kalau kita pandang lebih dalam lagi, maka, ini banyak dagingnya. Dan kita tentu mesti untuk mendengarkan dan menyima dari apa yang akan ada. Dan juga, teman-teman, saya ingin menyampaikan juga, di dalam video tadi itu, ada juga narasi, kalau memang mau membahas nasab, ke Robi Toh Alawiah. Karena, tempatnya Robi Toh Alawiah ini, jelas lah ya. Masa, dari kalangan keimat, tidak tahu lah. Jadi, Habib Taufik itu, mengatakan, silakan ke Robi Toh Alawiah. Bawa kitabnya. Di dalam video itu, kalau tidak salah, saya temukan statement seperti itu. Ya, mungkin ini saja, teman-teman ya. Tapi, ketika kalau kita kembali ke pembahasan-pembahasan ataupun kasus-kasus yang lalu ya, permasalahan-permasalahan yang lalu, ini keimat kan sudah siap untuk diskusi dengan siapa saja. Dan kita mendukung itu bukan kita membenci kepada orang yang tidak kita dukung. Bukan. kita mendukung itu ada kalanya biar keimat ya. Terus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia sampaikan. Dan lagi, yang menarik itu ada suatu statement. Kalau tidak salah itu, keimat mengatakan, kalau sudah ada kitab abad ke ini yang menyebutkan ini, maka saya akan taslim. Seperti itu. Artinya, begitu sangat, apa ya, sangat indahnya pembahasan ini. Artinya, saya mandang indah itu karena bagi saya ini banyak vitamin yang saya dapatkan. Keilmuan yang saya dapatkan. Jadi, saya ingatkan, jangan kalian-kalian semua, netizen-netizen semua, menyepelekan suatu keilmuan. Karena, kita itu hidup itu mesti kita harus belajar. Kita harus belajar dan terus belajar. dan kita mesti menyemak dari apa yang sudah dijelaskan oleh orang alim. Keimat itu luar biasa. Karangannya sudah, kalau tidak salah, yang saya ketahui, 17 lah ya. Sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Semoga pembahasan ini cepat selesai dan juga kita-kita semua mendapatkan kesimpulannya. Kita-kita semua bisa paham. Tapi, jangan sampai kita saling membenci, teman-teman ya. Jangan sampai kita saling membenci. Kita saling menghormati saja. Kita ini berbicara mengenai hazanah keilmuan. Jadi, singkirkan itu dulu. Rasa benci itu singkirkan dulu ya. Kita bahas ilmu dulu. Seperti itu. Mungkin itu saja. Semoga Keimatuddin dan juga Habib Taufik semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga semoga panjang umur, umur yang barokah dan juga semoga Keimat dan juga Habib Taufik semoga beliau semua dijaga oleh Allah SWT. Ibn Surat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. NB, kalau ada perkataan saya yang menyinggung hati sampaian, perkataan saya yang keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. itu ya. Itu ya.